Oke, Pak Reza yang menarik adalah atas serangan Iran ke Israel ini adalah sponsor utama Israel yaitu Amerika Serikat menyatakan tidak mau terlalu jauh berkonflik dengan Iran. Amerika yang baru saja memveto keanggotaan Palestina di PBB melalui jubir gedung putih dengan tegas mengatakan bahwa tidak mau terlibat perang dengan Iran. Nah apakah ini berarti Amerika sedang berusaha menahan laju konflik agar tidak membesar hingga terjadinya perang dunia nih Pak Reza? Kalau bicara tentang Amerika Serikat, ini negara bermain dua muka ya. Jadi kepada dunia dia tunjukkan kesan bahwa dia adalah negara cinta damai, dia tidak mau terlibat terlalu jauh. Tapi pada saat yang sama kalau kita perhatikan di Amerika Serikat sendiri, kelompok-kelompok yang maunya jual senjata itu kan besar sekali. Mereka ini tergolong ke dalam military industrial complex ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang jual peluru kendali, jual persenjataan berat, kemudian jual pesawat terbang, bahkan menjual pesawat-pesawat anti radar, pesawat yang tidak tembus radar, yang tidak dapat dikenali oleh radar, itu semuanya bersaing. Karena ini adalah saatnya mereka panen. Dan Amerika Serikat juga tidak bisa mendiam, tidak bisa menafikan kalau perang yang terjadi itu ternyata juga menggelorakan ekonomi di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Jadi wilayah-wilayah di mana industri senjata tersebut beroperasi, itu ekonominya tumbuh. Kemudian pajak juga tumbuh. Jadi, saya yakin Pentagon punya skenario tersendiri. Di satu sisi dia mengatakan tidak akan melibatkan diri dalam perang dengan Iran, kemudian dia tidak akan mendukung Israel, tapi pada saat yang sama saya pikir ada kekuatan-kekuatan dari dalam negeri Amerika Serikat yang sangat menginginkan perang itu berlanjut, tapi tidak sampai nuklir. Terima kasih telah menonton!